Kesorotan lain, saudara, di mana persiapan jelang Natal dan Tahun Baru 2018 guna mengamankan perayaan Natal dan Malam Pergantian Tahun, Kepolisian Indonesia akan mulai menyebar pasukannya mulai tanggal 22 Desember mendatang. Kepolisian Indonesia bersama dengan TNI dan jajaran Kementerian, Polhukam, telah menggelar rapat pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018. Selain memastikan kelancaran transportasi, pangan, dan juga antisipasi kecelakaan saat musim lebaran panjang atau liburan panjang, Kepolisian juga menitik beratkan pada antisipasi serangan teror. Meski demikian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, hingga kini tidak ada ancaman serangan teror. Kita melakukan langkah preemptive strike yang kita anggap berpotensial dan mereka ada kasusnya, entah kasusnya bersenjata atau kasus terlibat kasus sebelumnya, kita lakukan penangkapan. 20 orang sudah ditangkap, nanti ada lagi. 5 orang di luar negeri, 5 di Malaysia, 1 di Penanjung Malaysia, saudara H terlibat kasus bom panci di Bandung, 4 lagi di Sarawak ada kaitan dengan mau berangkat ke Filipina. Kita nanti akan minta untuk deportasi, 1 sudah deportasi untuk kita lakukan pemeriksaan. Terima kasih. 3.